hai 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 enggak gimana ya Halo teman-teman apa kabar kembali lagi bersama channel kita Oke teman-teman di kesempatan video kita hari ini kita ingin membantu berapa burung saya masih bermain di alam ya sudah lama juga kita tidak mengupload ataupun tidak membuatkan video tentang burung jina yang sudah kita lepaskan di alam liar jadi di hari ini saya percaya kegiatan kita untuk membantu saja burung jina kita di alam sekalian sekalian juga kita ingin memberi dia makan apa mau atau tidak mau ya mungkin mereka bermain dalam mungkin juga sudah kenyang teman Oke lanjut jangan lupa di like comment dan subscribe-nya nah ini dia teman-teman di sini kita melihat kutilang kita yang lagi santai siang nah nah ini santai kali ini baru pulang tadi dari mana pulang ini teman betulan saya lihat tadi barusan yang nangkling sini ya hai 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 sepertinya tadi kita saya melihat ke podang di daerah sini teman-teman tadi bersanda terbang situ ya coba kita lihat lagi kita pantau sepertinya ini dia teman-teman di pohon bangga ini dan itu teman-teman dia berada di pucuk ya itu lumayan tinggi ya teman-teman cuman enggak tinggi-tinggi kali sekitaran bareng 4 meteran lah coba kita kasih jangkrik dia ini burungnya teman-teman kalau kita tangkap terkadang susah ya sangat sulit kita tangkap teman-teman cuman dia jinak tidak kemana-mana cuman sulit untuk kita nangkapnya dikarenakan burung ini liar-liar jinak itu teman-teman coba kita berikan dia jangkrik apakah dia mau atau tidak nih teman-teman ya eh kebiasaan kalau dia lapar pasti dia turun untuk mengambil jangkrik ini saya lihat dia tidak lagi ya nah sangat tinggi sekali sekitar tiga meteran ataupun 4 meteran lah tidak tinggi kali ya teman-teman hai 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 aku hai hai Nah jadi buat teman-teman jika ingin merawat burung supaya burungnya bisa jinak di sekitaran rumah Rawatlah burung itu dari anakan ya teman-teman seperti ini Nah ini burungnya saya rawat dari anakan Sudah hampir 8 bulan ya teman-teman ya Jadi burungnya akan jinak dan tidak selalu kita kandangin teman-teman Sesekali kita kandangin bareng-bareng 3 hari ataupun 4 hari Lalu kita lepas lagi Kita biarkan dia bermain di alam ya Karena burung ini tidak harus kita kandangin selalu Jadi burung kita merawat burung Burung juga harus kita kasih dia kebebasan agar dia bisa bermain sesuka hatinya Nah dia teman-teman sudah turun walausahaan ya Entah mau ambil yang krik yang tadi Nah coba kita dekat lagi Kita berdekat Ini teman-teman jinak ya teman-teman Cuma untuk kita tangkapnya susah nih Main aja kamu tadi ya Kita panggil tidak open ya Kalau kita tangkap dia gak dapat ini teman-teman Masuk geser dah kan Ada juga kutilan kita nih yang selalu nempel ngikutin Jalak gak tau kita kemana Pada kabur Oke Surat aku semua Mungkin hanya sekian penyempatan kita hari ini Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya